Fakta berikutnya, heboh menu program makanan tambahan untuk atasi stunting seperti tidak niat. Anak-anak sasaran program stunting hanya diberikan makanan seadanya. Tahu, sayur sop, dan nasi. Pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk menangkan angka stunting di tiap kotanya. Dan kali ini dikasih kota Depok memberikan program memberikan makanan tambahan guna menjamin gizi yang dikonsumsi oleh anak-anak penderita stunting di kota Depok. Namun malah menjadi kontroversial karena dianggap tidak layak memenuhi standar. Lantas, bagaimana kah faktanya? Inilah menu makanan yang disebut sebagai asupan gizi berkualitas penangkal stunting yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Depok kepada warga di Kecamatan Tapos pada program pemberian makanan tambahan. Menunya, nasi, sayur sop, dan tahu rebus. Paket ini totalnya senilai 18.000 rupiah. Menu yang disebut asupan gizi berkualitas ini pun menuai kritik warga. Kebanyakan protes bagaimana menu 18.000 itu bisa memenuhi asupan gizi berkualitas bagi anak-anak. Kalau yang sekarang gimana, Bu? Sekarang kayaknya sayur ya. Lebih lengkap atau seperti apa? Lebih lengkap karena sayurnya. Kalau yang sebelumnya gimana, Bu? Sebelumnya sih hanya makanan gini, kayak... Di depan ya? Kalau ini lebih nasi sekarang? Ya, karena nasi. Karena dia lebih cukup nasi sih, emang. Daripada buku. Padahal, anggaran dalam program pemberian makanan tambahan ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Uang miliaran, uang wargan miliaran gitu. Tapi kita nggak sungguh-sungguh mengajakannya gitu. Kalau belum siap, jangan dulu. Nanti uang terbuang-buang sia-sia. Jadi jangan hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban program udah jalan. Outputnya ada. Apa outputnya? Sekian ribu warga dapet makanan. Tapi impact-nya, benefit yang diaksan oleh masyarakatnya kurang. Karena ini bukan bagi-bagi makanan buat kenyang, tapi nutrisi. Bahan nutrisinya itu yang harus kita uji gitu. Kita suka nggak sama makannya, nak? Anggapi kritik ini, hari ke-6 distribusi program pemberian makanan tambahan, menu yang diberikan kepada Balita menjadi lebih bervariasi. Pemberian PMT lokal ini mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Yaitu PMT lokal. Apa itu PMT lokal? PMT ya? Dengan bahan lokal yang diolah oleh para WKM. Nah, pemberian PMT lokal ini kita laksanakan selama 28 hari. Dengan 6 hari kurangan dan 1 hari makanan lengkap. Program pemberian makanan tambahan di Kota Depok akan berlangsung dari 10 November hingga 8 Desember mendatang. Targetnya adalah Balita Gizi kurang berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Balita dengan berat badan kurang dan tidak naik. Per-2022, prevalansi angka stunting di Kota Depok mencapai 12,6 persen. Angka ini lebih rendah dari angka stunting di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Devon Putra, Damar Pamungkas, Adnan Adi, melaporkan untuk NET.